Selamat datang kembali di channel youtube Arjuna Motor, dealer mobil bekas yang beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin, nomor 2, Pangkalan Jati, Kalimalang, Jakarta Timur. Di showroom kami melayani jual dan beli mobil bekas maupun tukar tambah, kami hanya melayani transaksi secara cash only, tidak menerima leasing ataupun kredit. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi langsung showroom kami atau Anda bisa telepon langsung nomor kami yang ada di link deskripsi. Baiklah di video kali ini kita akan membahas unit yang baru tersedia ataupun yang masih tersedia di showroom Arjuna Motor. Untuk mobil pertama ada sedan dari produk Mercedes-Benz yaitu Mercedes-Benz C280, 3000 cc automatik tahun 2009. Masih tangan pertama ada yang baru nopal genap pajak April 2024, untuk pajak per tahun sekitar 5 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat dan semua masih full original, mobil ini masih tangan pertama ada yang baru, dan inilah kondisi dari bagian bagasi belakang. Area bagasi cukup luas, semua kelengkapan masih lengkap, dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok masih asli bawaan, kondisi masih mulus dan rapi, di bagian tengah ada pengaturan AC jok kulit, cukup mewah interior di dalam mobil ini, dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jok udah electric seat dan memory seat, transmisi automatik, kilometer baru jalan di angka 80 ribu, cukup sesuai dengan kondisi setir, interior dan eksterior. Head unit masih asli bawaan, semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini secara keseluruhan. Untuk harga, mobil ini kita buka di angka 169 juta rupiah nego. Dan inilah dia, Mercedes-Benz C280, 3000 cc automatic tahun 2009, masih tangan pertama dari baru. Untuk mobil selanjutnya, ada Mercedes-Benz E200, 2000 cc automatic tahun 2014, udah new model. Nopel genap pajak November 2023, untuk pajak per tahun sekitar 8 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior, masih mulus dan terawat dan semua masih full original. Warnanya cukup jarang, warna putih. Dan inilah kondisi dari bagian bagasi belakang. Area bagasi cukup luas dan semua kelengkapan masih lengkap. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Jok kulit, kondisi masih mulus dan rapih. Interior berwarna hitam. Dan di bagian tengah ada pengaturan AC untuk penumpang bagian belakang. Udah ada kre kiri dan kanan penumpang. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Jok udah electric seat dan memory seat. Transmisi otomatik. Tuasnya ada di belakang setir pedal shift. Kilometer baru jalan di angka 40 ribu. Head unit masih asli bawaan. AC udah digital. Semua elektrik masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini. Untuk harga mobil ini kita buka di angka 359 juta rupiah Nego. Dan inilah dia Mercedes-Benz E200 CGI. New model tahun 2014. Dengan kondisi lumayan antik. Tinggal pakai dan no PR. Untuk mobil selanjutnya ada salah satu mobil premium dari produk Mercedes-Benz. Yaitu Mercedes-Benz S400. 3000 cc automatic tahun 2014. Udah upgrade dari eksteriornya dengan konsep MyBox. Untuk nopel ganjil pajak masih aktif sampai Desember 2024. Untuk pajak per tahun sekitar 20 juta per tahunnya. Untuk velg udah diganti MyBox. Dan inilah kondisi dari eksterior bagian belakang di mobil ini. Dan inilah kondisi dari bagian bagasi belakang. Area bagasi sangat luas. Semua kelengkapan masih lengkap. Dan pintu bagasi udah power back door. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok udah electric seat dan memory seat. Udah ada vakum. Interior cukup jarang berwarna krem. Rata-rata interior berwarna hitam. Udah ada kray kiri dan kanan penumpang. Juga udah ada monitor di bagian headdress. Dan pengaturan AC di bagian tengah. Sangat mewah interior di dalam mobil ini. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jok udah electric seat dan memory seat. Transmisi automatic tuasnya udah ada di belakang setir di pedal seat. Untuk kilometer udah jalan di angka 75 ribu. Service record langsung dari Mercedes-Benz. Head unit masih asli bawaan. Disini ada pengaturan dari multimedia. Dan kontrol mode bekendara dan air suspensi. Udah ada sunroof dan monroof panoramik. Udah full spek. Semua teknologi tercanggih Mercedes-Benz pada zamannya ada di mobil ini. Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini secara keseruhan. Untuk harga mobil ini kita buka di angka 659 juta rupiah nego. Dan inilah dia Mercedes-Benz S400 3000 cc automatic new model tahun 2014. Nah sekianlah video kita pada konten kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan dari informasi yang kami berikan. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi langsung forum kami. Atau anda bisa telepon langsung nomor kami yang ada di link deskripsi. Terima kasih telah menonton dan mendukung terus channel ini. Tunggu terus informasi terbaru mengenai unit yang masih tersedia. Ataupun yang baru masuk di forum kami. Forum kami buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Banyak maaf sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton.